Intro Om Swastiastu Om Awiganam Astu Yanama Sidam Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Terima kasih saya sampaikan kepada Panitia Pelaksana Lomba Dharma Wacana atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat para juri Lomba Dharma Wacana serta Arjuna Digital 2021 yang saya hormati Bapak atau Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widihwase karena atas asung kertawa renugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Dalam kesempatan baik ini, saya akan membawakan sedikit Dharma Wacana yang mengenai implementasi trikaya parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedarman yang berbahagia Trikaya parisuda berasal dari bahasa Sansa Kerta yang terdiri dari tri yang artinya tiga kaya yang artinya gerak atau perbuatan dan parisuda yang artinya suci sehingga trikaya parisuda ialah tiga perbuatan Dharma atau tiga perbuatan yang harus disucikan. Trikaya parisuda merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang dapat dijadikan landasan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Trikaya parisuda terdiri dari tiga bagian Yang pertama Wacika parisuda yang artinya berkata dengan baik dan jujur Yang kedua Kayika parisuda yang artinya perbuatan yang baik dan benar Dan yang ketiga Manacika parisuda yang artinya berfikir dengan baik dan suci Hadirin yang saya hormati Kayika parisuda ialah perbuatan atau pelaksanaan yang baik yang merupakan pengalaman dari perkataan dan pikiran yang baik Perbuatan yang baik Dapat dilakukan dari adanya pengendalian pada tingkah laku Utamanya Himsa karma Yang artinya Membunuh Menyakiti Ataupun menyiksa mahluk hidup Tidak berdosa Ataupun bersalah Ada pun contoh-contoh pelaksanaan dari Kayika parisuda Yang pertama Tidak menyakiti Ataupun menyiksa mahluk hidup Yang kedua Tidak melakukan kecurangan harta benda Seperti Mencuri Ataupun merampok Dan yang ketiga Tidak melakukan perbuatan zina Seperti Memperkosa Menindas Ataupun membuli orang yang lebih lemah Hadirin yang saya hormati Wajika parisuda Ialah Berkata dengan baik Jujur Dan mulia didengar oleh orang lain Perkataan dapat timbul dari hati yang tulus Lemah lembut penyampaiannya Dan dapat menyanjung orang lain Salah satunya Mengacu di dalam kitab niti sastra Sargah 5 Sloka 3 Yang berbunyi Yang artinya Dengan perkataan Engkau akan mendapatkan teman Dengan perkataan Engkau akan menemui kematian Dengan perkataan Engkau akan mendapat kesensaraan Dengan perkataan Engkau akan mendapatkan teman Hadirin yang saya hormati Manacika parisuda Ialah Berfikir dengan benar Berfikir dengan baik Dan berfikir sesuai dengan ajaran Dharma Pikiran merupakan sumber Dari sumber apa yang kita lakukan Baik ataupun buruk perbuatan yang kita lakukan Merupakan pimpinan dari pikiran Salah satunya Mengacu di dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 79 Yang menyatakan Pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan Jika penentuan hati sudah terjadi Maka mulailah orang berkata Atau melakukan perbuatan Oleh karena itu Pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya Ada pun contoh-contoh pelaksanaan Dari Manacika Parisuda Yang pertama Tidak memiliki pikiran iri dengki Kepada orang lain Yang kedua Tidak memiliki pikiran buruk Ataupun jahat Kepada semua makhluk Dan yang ketiga Percaya akan kebenaran Ajaran Karma Pala Hadirin yang saya hormati Marilah kita bersama-sama Untuk melaksanakan Perbuatan dan perkataan yang baik Dengan kita berpikir yang baik Perbuatan dan perkataan yang akan kita lakukan pun ikut baik Jika kita dapat berpikir Berkata Ataupun melakukan perbuatan yang baik Kita akan menjadi contoh atau suri toladan bagi seluruh warga Indonesia Sehingga dengan itu Kita dapat mengharumkan bangsa Indonesia ini Jadi teman-teman Marilah kita bersama-sama Untuk mengimplementasikan Ajaran Trikaya Parisuda Karena Dengan ajaran ini Kita akan menjadi orang yang bijaksana Harmonis Berwawasan tinggi Dan sejahtera Hadirin yang saya hormati Sekian darmu wacana yang dapat saya sampaikan Apabila ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Akhir kata Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om